Intro Sebelum T.S. meracik keramuan khusus untuk mengharumkan kewanitaan T.S. akan memberikan tips-tips khusus untuk para wanita Gantilah pintar liner Anda minimal 1 hari 3 kali Dan juga jangan gunakan pembalut seharian minimal ganti 3 kali Kalau Anda buang air kecil itu dikasuh lalu keringkan Dan yang terakhir adalah kalau Anda pergi ke toilet umum Jangan Anda duduk kasih jarak Jadi mencegah dari lembab dan juga bakteri masuk ke dalam bagian kewanitaan Sekarang T.S. akan siapkan Di sini ada sirih Sirih ini tidak boleh banyak-banyak Ini T.S. gunakan untuk obat luar Jadi untuk obat luar Yang kedua ini ada daun pandan Biasanya daun pandan ini untuk ngolak Tapi sekarang T.S. bikin ramuan ini untuk mengharumkan kewanitaan Dan ini ada daun jeruk Saya gunakan untuk mewangikan kewanitaan Nah yang satu ini ada buah pinang Nah ini ada daun kemangi Biasanya kalau pria ini untuk kualitas sperma ya Nah tapi juga bisa untuk mengharumkan bagian kewanitaan Jadi saya akan meramu khusus untuk ibu-ibu Jadi bukan untuk kalab saja ya Bukan untuk pecel lelek saja Tapi juga untuk mengharumkan kewanitaan Dan ini ada ketumbar ya Jadi ketumbar ini bukan untuk masak saja Tapi juga untuk mengharumkan kewanitaan Ini yang seperti akar Ini adalah akar wangi Ya akar wangi ini untuk diuap Ya setelah diuap Nanti itu bisa untuk dicetok Nah ini ramuan ini T.S. akan rajang ya Kita siapkan Kalau untuk direndam Ini cukup 7 lembar saja Ini 5 Tetap kita menggunakan hitungan ganjil ya Karena nenek T.S. itu seperti itu Mengajarkannya ya dulu ya Nah dan juga T.S. ini punya guru orang Madura ya Jadi ini kita gabungan Antara Madura dan Jawa Barat Ya Kenapa sih orang Sunda itu Gerget resep Karena dia senang minum Atau juga makanan Lalap-lalapan ya Jadi semuanya dilalap Sampai semua daun dilalap Kecuali daun pintu ya Nah ini ya 7 lembar Setelah Ini semua bahan harus keadaan bersih ya Jadi dicuci airnya yang mengalir Ya ini sudah teis cuci ya Dan juga ini pandan Cukup satu ikat saja Boleh 7 lembar Ini juga Dan juga ini Daun jeruk juga 7 ya Kita siapkan semua Biasanya kalau daun jeruk ini untuk pege ya Nah ini ibu-ibu Kita siapkan Ini yang kita siapkan yang diminum dulu Kita masukkan air Ini ukuran 3 gelas Ya kita nyalakan apinya Nah kita tutup Sampai mendidih Sambil nunggu mendidih Kita siapkan bahan-bahan yang lain Ya Ini akarnya Batangnya Batangnya Supaya Kita potong dulu Ya Ini sudah Kita masukkan Satu sendok ketumbar Ya Kita masukkan satu sendok ketumbar Kita tutup Nah untuk ibu-ibu juga Hindarkan Makanan yang memicu Aroma tidak sedap Ya Contohnya Ikan asin Ya Yang diawetkan Atau juga Yang suka Makan terasi Sambal terasi Itu juga Mulai dikurangin Kol ya Nah itu juga bikin Aroma tidak sedap Bahan-bahannya Ini daun kemangi Kita masukkan Ini daun pandannya Ya Kita masukkan juga Nah Ini kalau ibu-ibu di rumah Punya bunga kenanga Ya Boleh ditambahkan juga Dengan bunga kenanga Ya Nah ini kita tutup Kembali sampai mendidih Nah kita diamkan Ya Ini boleh diminum Pagi sore Ya Saya sudah Minum Selama satu bulan Itu kewanitaan itu Harum Ya Setiap luang air kecil itu Harum sekali Ya Jadi Ini bukan Ini sudah dicoba Sama saya sendiri Terus juga Banyak Sudah Hampir 20 tahun Resep ini Dipakai Ya Saya sekarang Memberikan kepada Ibu di rumah Ya Kita balik Ya Kalau sudah Sudah mulai Mendidih Seperti ini Boleh dikecilkan Apinya ya Ini sudah Mulai mendidih Ya Ini harum Sudah mulai Harum Ibu-ibu ya Ini Rebusannya saja Sudah harum Apalagi nanti Disaat Diminum Setiap hari Tapi Kalau Yang lebih baik lagi Diminumnya Setelah datang Mulai Ya Kita matikan Kompornya Kita Angkat Nah Kita sajikan Ini sudah Harum sekali Ya Ibu-ibu ya Harum sekali Jadi Diminumnya itu Tidak perlu banyak Tapi rutin Pagi sore Ya Nah Jadi deh Ramuan Mengharumkan Bagian organ Kewanitaan Ya Bukan saja organ Kewanitaan yang harum Tapi Badan kita pun Harum ya Jadi Tidak selalu Harus ketergantungan Untuk Obat-obatan Untuk Bau badan Ya Jadi cukup Minum Ramuan yang satu ini Nah Yang tadi itu adalah Ramuan yang Diminum Ya Untuk mengharumkan Bagian Kewanitaan Nah Sekarang Supaya Satu paket Sekarang Yang dari luar Ya Ini untuk Diuap Setelah Diuap Itu Dicebokan Ya Nah sekarang Teis akan Meramu Ya Yang tadi itu Daun jeruk Tujuh lembar Kita masukkan Kedalam air Yang sudah mendidih Ya Kita tutup Supaya air sirinya Tidak keluar Ya Baru kita Masukkan Pinangnya Ya Ini karena pinang muda Jadi cepat Sekali untuk mendidih Ya Kita buka Ya Seperti ini Ini mudah sekali Ibu-ibu ya Cukup Tiga Ya Nah Ini sudah Masuk semua Baru kita Masukkan Daun sirih Yang tujuh lembar Tadi Kalau yang Diminum Itu tidak Boleh ya Jadi Untuk remaja Ya Jadi itu Tidak boleh Tapi kalau ramuan Yang tadi Boleh Remaja pun Boleh ya Ini tujuh lembar Kita masukkan Ya Setelah kita Masuk Kita berikan Akar wangi Ya Ini yang untuk Mengharumkan Ya Ini bisa dibagi Dua Ya Karena dia Jadi satu Ya Kita cukup Separuh Saja Karena kita Ukurannya Ini Tiga Gelas Nanti Kalau ibu Mau Satu liter Itu Boleh Dan juga Ini bisa Diulang-ulang Ibu Kalau setelah Mendidih Hampasnya Jangan dibuang Besok Ulangi lagi Rebus lagi Sampai Tiga kali Nah ini Mendidih Ya Ini sudah Mulai Mendidih Ini cepat Sekali Ya Harum Sekali Ibu Ibu Ya Ini yang Mau pengantin Baru Ini wajib Begini Ya Atau yang Habis Melahirkan Biar ibu Ibu Desayang Suami Rajin-rajin Minum Ramuan Ini Dan juga Dua Ya Selain untuk Menjaga Kebersihan Suaminya Tambah Cinta Nah ini Sudah Mendidih Cukup Ya 10-15 Menit Saja Ini Sudah Cukup Kita Matikan Dulu Komponnya Dan Kita Saring Ini Kita Saring Ya Ibu Ibu Kita Saring Pelan-pelan Bu Nah Ibu Ibu Hampasnya Ini Diulang Lagi Untuk Besok Ya Tapi Ditutup Biar Bakteri Tidak Masuk Sampai Tiga Hari Berturut-turut Baru Dibuang Air Rebusan Ini Ya Ini Diuapkan Dulu Ini Keadaan Panas Jadi Ibu-ibu Tidak Usah Menggunakan Celana Dalam Cukup Pakai Sarung Saja Diuapkan Setelah 5-10 Menit Airnya Sudah Mulai Hangat Itu Langsung Dicebohkan Ya Ini Kita Siapkan Ya Jadi Ini Yang Untuk Dari Luar Ini Yang Untuk Diminum Sama Ibu-ibu Ya Ini Untuk Mengharumkan Nah Ini Ibu-ibu Yang Tadi Saya Sudah Ramu Ini Hasilnya Ini Untuk Direndam Ini Untuk Yang Diminum Ya Jadi Mudah Bukan Ibu-ibu Untuk Meraciknya Sehat Sehat Itu Mudah Bukan Bahan Yang Dibutuhkan Ada Di Sekitar Kita Selamat Mencoba Rahasia Herbal Dan Temukan Manfaat Yang Luar Biasa Mari Hidup Sehat Dan Bahagia Bersama Rahasia Herbal Asli Indonesia